Pantau bertamu ini datang dari Batanghari, Nur. Kepolisian Resort Batanghari berhasil membekuk pelaku pembobohan rumah kosong di desa Kampung Tengah. Nah, dalam aksinya pelaku menjarah rumah kosong yang ditinggal oleh pemiliknya ke Pulau Jawa. Ini sering banyak katakan nih, kalau meninggalkan rumah, lapor Pak RT supaya aman rumah nyelur atau warga-warga sekitar dan tetanggu. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Satres Krim Polores Batanghari berhasil membekuk seorang pelaku spesialis pembobohan rumah kosong di desa Kampung Tengah, Kejamatan Muara Bulian. Aksi pelaku ini dilakukan sendiri tanpa ada rekan lainnya. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil membawa kabur satu kulkas, sepuluh teralis jendela dan pintu. Kanit Pidum Polores Batanghari, Ibtu Gengarmahdi saat dikonsirmasi membenarkan bahwa adanya penangkapan pelaku atas nama adik Irpan yang melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara mencongkal rumah yang sedang dalam keadaan kosong. Aksi pelaku ini berhasil diungkap setelah tim Satres Krim melakukan pengintaian atas laporan dari korban. Setelah dilakukan pengembangan, pihak kepolisi yang mendapat jejak pelaku menjual hasil curian ke tengkulak barang rongsokan. Kemudian polisi mendapatkan keterangan bahwa yang menjual tersebut atas nama adik Irpan yang tinggal di desa Tebing Tinggi, Kejamatan Pemayu. Dijelaskan Kanit, pihaknya kemudian langsung melakukan pelacakan dan berhasil menangkap pelaku sekaligus barang bukti hasil curian. Selain itu, barang yang dicuri pelaku juga berupa dokumen penting yakni ijazah anak korban dari SD hingga sarjana, akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, atas perbuatannya pelaku diancam dengan hukuman penjara di atas lima tahun. Sekarang tidak ada nama di petang satu, penjualnya ke depan, yang dilakukan oleh pesangka, atas nama adik Irpan. Nah, adik Irpan ini adalah kawasan yang kebetulan mempunyai disini di Pemayu. Dia punya istri di Pemayu. Dia menghasilkan aksi penjualannya di Kampung Tengah, Kampung Tengah, Kecamatan Pemayuian. Nah, dia melakukan perkuatan kejarannya di rumah yang kebetulan pengundi rumah itu lagi kurang kejawab. Jadi, dia sebelumnya di SMP menggambar terlebih dahulu rumah yang menjadi seseorang dia. Karena rumah tinggal, jadi dengan leluasa dia melaksanakan aksinya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!